Di jantung China terdapat sebuah kota yang luar biasa, yaitu Chongqing, kota terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 30 juta jiwa. Tidak seperti kebanyakan kota besar lainnya yang berada di tepi laut, Chongqing terletak jauh di pedalaman dan dikelilingi oleh pegunungan. Meskipun letaknya tidak sesuai dengan norma konvensional, kota ini berhasil berkembang menjadi salah satu pusat kota terbesar di dunia. Perjalanan Chongqing sangat menarik, dan jika kota ini dianggap sebagai negara, maka ekonominya akan menjadi yang terbesar ke-33 dan penduduknya terpadat ke-45 di dunia. Statistik ini membuat kita penasaran tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan Chongqing meskipun geografisnya menantang. Kota Chongqing di China memiliki arsitektur yang dianggap futuristik karena desain tata kotanya yang unik dan inovatif. Salah satu ciri khasnya adalah jalan raya yang melintasi gedung-gedung tinggi, menciptakan pemandangan yang sangat menarik dan tidak lazim. Kota ini sering dianggap sebagai definisi kota Ciberpun karena tata kotanya yang modern dan futuristik. Dibangun dengan gaya arsitektur yang mencerminkan inovasi dan keunikan, Chongqing menjadi daya tarik bagi banyak orang, termasuk warganet yang aktif berbagi informasi dan foto-foto menarik tentang kota ini di media sosial. Dengan luas lebih dari 82.000 km persegi, Chongqing menawarkan pengalaman urban yang unik dan tidak biasa. Alasan dibalik desain unik kota Chongqing mungkin melibatkan kombinasi antara pertimbangan fungsional dan estetika. Pendekatan arsitektur yang berani dan berbeda dalam pembangunan kota ini bisa menjadi wujud dari ambisi untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang modern, canggih, dan ikonik. Selain itu, mungking juga merupakan strategi untuk mengatasi keterbatasan lahan dan menciptakan ruang yang efisien dalam kota yang padat penduduk seperti Chongqing. Kota Chongqing terletak di wilayah Cina bagian barat daya dan diapit oleh pegunungan yang membentang di sekitarnya. Daba di utara, Wushan di timur, Wuling dan Wulong di barat, serta Dalau di selatan menjadikan Chongqing dikelilingi oleh lanskap pegunungan yang spektakuler. Kehadiran pegunungan ini memberikan karakteristik geografis yang unik bagi kota ini. Selain itu, dua sungai besar yang sangat penting, yaitu Sungai Yangtze dan Jialing, mengalir melalui wilayah Chongqing. Kehadiran sungai-sungai ini menambahkan nilai strategis Chongqing sebagai kota pelabuhan industri dan perdagangan utama di Cina bagian barat daya. Sungai-sungai ini tidak hanya memberikan jalur transportasi yang penting, tetapi juga memainkan peran dalam sejarah, budaya, dan ekonomi kota tersebut. Kondisi topografi Chongqing yang bergelombang, diapit oleh pegunungan dan dialiri oleh sungai-sungai besar, memberikan manfaat dan tantangan tersendiri bagi perkembangan dan infrastruktur kota ini. Faktor-faktor ini turut membentuk identitas unik Chongqing sebagai satu dari kota-kota besar yang menarik perhatian di Cina. Pembagian wilayah Chongqing menjadi tiga bagian yang berbeda menunjukkan keragaman geografis dan topografi kota ini. Pusat kota Chongqing yang terletak di bagian barat daya memiliki permukaan yang cenderung datar hingga berbukit. Wilayah ini mungkin lebih mudah diakses dan lebih cocok untuk perkembangan urban dan pusat kegiatan ekonomi. Sementara itu, bagian timur laut Chongqing terletak di sepanjang lembah sungai Yangtze. Wilayah ini mungkin memiliki kondisi topografi lebih datar dan lebih cocok untuk pengembangan infrastruktur transportasi dan industri yang terkait dengan sungai. Wilayah Tenggara Chongqing terdiri dari serangkaian bukit dan lembah yang mungkin menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan permukiman. Sebelum modernisasi kota, jalanan sempit dan berkelok-kelok yang mengikuti topografi bukit serta area dengan ratusan anak tangga menunjukkan bagaimana keunikan topografi Chongqing telah mempengaruhi perkembangan kota tersebut. Kondisi medan yang naik turun di Chongqing, karena adanya bukit dan lembah, telah mempengaruhi pengembangan arsitektur kota ini menjadi unik dan menarik. Salah satu contohnya adalah jalur kereta bawah tanah yang melewati sebuah gedung apartemen yang menjadi ikonik dan terkenal secara global. Kekurangan lahan di kota ini memaksa pembangunan bangunan tinggi seperti apartemen tinggi yang seringkali membagi fungsi antara perumahan di lantai atas dan perkantoran atau layanan publik di lantai bawah. Namun, pembangunan bangunan tinggi ini juga memiliki dampak negatif, seperti kurangnya cahaya matahari yang masuk ke area yang tertutup oleh bangunan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, arsitek di Chongqing telah merancang bangunan dengan pertimbangan pencahayaan alami yang lebih baik. Selain itu, kondisi lahan yang terbatas dan ancaman banjir dari Sungai Yangtze telah mendorong pembangunan jalan raya setinggi gedung pencakar langit. Bangunan-bangunan di Chongqing juga dirancang dengan material tahan banjir untuk mengurangi dampak banjir yang mungkin terjadi. Kota ini juga memiliki landmark seperti Chongqing Chaotianmen, sebuah kompleks bangunan yang terletak di antara Sungai Yangtze dan Jialing. Di sini terdapat enam menara yang dihubungkan oleh platform di tengahnya sebagai tempat observasi pemandangan. Selain itu, terdapat juga teater besar Chongqing yang merupakan landmark budaya dengan desain yang menggabungkan unsur tradisional Cina dengan desain modern. Chongqing juga dilengkapi dengan jaringan kereta berkecepatan tinggi hingga 200 km per jam yang menghubungkan wilayah seluruh Cina. Semua ini menunjukkan bagaimana kondisi geografis dan perkembangan kota telah memengaruhi arsitektur, infrastruktur, dan perkembangan kota Chongqing menjadi yang unik dan menarik. Kabupaten Chongqing, yang sekarang menjadi kota Chongqing, tidak langsung didirikan sejak awal. Chongqing dibangun di lokasi bekas kerajaan Baal Kuno pada tahun 316 SM. Kota Barton didirikan di sini, yang dianggap sebagai awal sejarah Chongqing. Saat ini, wilayah tersebut dikenal sebagai Distrik Yuzhong di Chongqing. Nama Chongqing baru diadopsi sekitar tahun 1189 Masehi. Pada abad ke-19, kota ini mengalami perkembangan pesat, terutama selama masa pemerintahan Kaisar King. Perkembangan Chongqing sebagai kota pelabuhan penting, dan kemudian sebagai ibu kota Cina selama Perang Cina-Jepang memiliki sejarah yang sangat menarik. Pada tahun 1890, di bawah pemerintahan Kaisar King, Chongqing membuka pelabuhannya di Sungai Yangtze, memberikan akses untuk perdagangan luar negeri, dan konektivitas penting ke kota-kota lain di Cina. Ketika Perang Cina-Jepang pecah pada tahun 1937, kota ini menjadi ibu kota sementara Cina. Selama perang, Chongqing menjadi target serangan udara besar-besaran oleh pasukan Jepang yang menyebabkan kerusakan parah. Selama perang, penduduk Chongqing harus menghadapi sirene serangan udara yang mengancam keselamatan mereka. Meskipun mengalami penghancuran dan penderitaan, Chongqing tetap teguh dan menjadi simbol keberanian serta ketahanan masyarakatnya dalam menghadapi serangan musuh. Pada tanggal 5 Juni, untuk mengenang serangan udara selama Perang Cina-Jepang, orang-orang dari provinsi pesisir yang diduduki Jepang berbondong-bondong menuju Chongqing, yang saat itu menjadi ibu kota sementara. Ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam populasi Chongqing sejak tahun 1938. Banyak pendatang, termasuk pegawai pemerintah, pekerja pabrik, dan pengungsi dari provinsi lain, datang ke kota tersebut mencari perlindungan dan keamanan. Pada akhir tahun 1940-an, populasi Chongqing mulai menurun karena banyak penduduk kembali ke provinsi pesisir setelah perang berakhir. Proses ini biasa terjadi setelah konflik berakhir, dengan para pengungsi dan migran kembali ke daerah asal mereka. Meskipun demikian, periode ketika Chongqing menjadi tempat perlindungan dan pengungsian bagi banyak orang selama perang telah meninggalkan jejak penting dalam sejarah dan perkembangan kota tersebut. Masuknya orang-orang dari hilir sungai yang mengubah Chongqing menjadi kota kosmopolitan adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan populasi kota ini sejak awal tahun 1950-an. Pemerintah komunis melakukan pembangunan industri besar-besaran yang juga mendukung peningkatan populasi. Pada tahun 1997, Chongqing dijadikan kota media yang langsung dikendalikan oleh pemerintah Cina, dipisahkan dari Provinsi Sichuan. Chongqing menjadi salah satu dari empat kota media langsung di Tiongkok bersama Beijing, Tianjin, dan Shanghai. Langkah ini semakin memperkuat pertumbuhan kota tersebut. Saat ini, Chongqing memiliki populasi sekitar 31 juta jiwa, menjadikannya salah satu kota terbesar di Cina. Sejak pertengahan dinasti Ming, Chongqing telah menjadi pusat kegiatan ekonomi yang penting, termasuk pembuatan sutra, pembuatan bir, dan industri logam. Kota ini terbuka untuk perdagangan luar negeri sejak tahun 1890 ketika pelabuhannya dibuka, sehingga mendukung perkembangan ekonomi dan industri lokal. Pada tahun 1905, beberapa pabrik penting didirikan di Chongqing, termasuk pabrik pemintalan dan tenun, pabrik penggulung sutra, pabrik pembuatan kaca, dan pabrik rokok. Fondasi industri modern Chongqing dibangun dari pabrik-pabrik tersebut, yang membantu memperkuat posisinya sebagai pusat industri dan perdagangan yang penting di Cina. Antara tahun 1938 dan 1945, banyak pabrik yang dipindahkan dari provinsi pesisir mulai berproduksi di Chongqing di bawah pengawasan pemerintah nasionalis. Pembangunan industri terus berkembang pesat setelah tahun 1949, pada tahun 1960-an dan awal 1970-an, sejumlah industri yang berhubungan dengan militer dipindahkan atau didirikan di Chongqing sebagai bagian dari program untuk meningkatkan produksi industri di wilayah pedalaman Cina. Langkah ini memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan industri mesin di kota tersebut. Pada akhir abad ke-20, Chongqing merupakan salah satu pusat industri terbesar dan paling cepat berkembang di Cina Barat Daya. Kota ini juga memiliki kompleks pabrik besi dan baja yang terintegrasi dengan skala yang sangat besar, menjadikannya salah satu fasilitas terbesar di Cina Bagian Selatan. Dengan demikian, Chongqing telah berperan penting dalam industrialisasi Tiongkok dan terus menjadi pusat industri utama di wilayah barat daya negara tersebut. Sejak akhir tahun 1980-an, beberapa produsen mobil terkenal Cina telah memulai produksi mereka di Chongqing, sehingga memperkuat posisinya sebagai pusat manufaktur mobil dan motor. Selain industri berat, Chongqing juga dikenal dengan industri ringan yang memproduksi kertas, sutra, katun, barang kulit, tepung, pewarnaan, minyak sayur, dan pengolahan makanan. Kerajinan tangan juga merupakan keunggulan kota ini. Sejak tahun 1979, pelabuhan Chongqing bersama dengan beberapa pelabuhan lain di Sungai Yangtze telah terbuka untuk perdagangan luar negeri langsung, meningkatkan pentingnya kota ini sebagai pusat perdagangan internasional. Pada awal tahun 1950-an, terutama sebelum Perang Cina-Jepang, Chongqing mengimpor barang-barang konsumsi dalam jumlah besar dari daerah hilir maupun dari luar negeri. Namun, dengan industrialisasi yang pesat, Chongqing kini telah mencapai suasembada barang konsumsi di wilayah tersebut dan di Cina Barat Daya. Transformasi ini telah menjadi tonggak penting dalam perkembangan ekonomi Chongqing dan dalam menetapkan posisinya sebagai pusat industri, perdagangan, dan transportasi yang penting di Cina. Chongqing, sebagai tempat kelahiran masakan Sichuan yang terkenal di dunia, dikenal dengan masakan lezat hotpotnya. Masakan ini sangat dinikmati oleh banyak orang dan terkenal dengan kepedasan bumbu serta kesegarannya. Chongqing bahkan secara resmi dinobatkan sebagai kota hotpot di Cina. Hotpot terdiri dari kuah pedas yang diisi dengan berbagai bahan makanan seperti daging, sayuran, seafood, dan tahu yang direbus langsung di atas meja. Keunikan dari masakan ini terletak pada rasa pedas dan kehangatan kuahnya yang memberi sensasi tersendiri ketika disantap. Masakan Sichuan, juga dikenal sebagai masakan Sichuan, terkenal dengan fokusnya pada kombinasi warna, aroma, rasa, dan bentuk makanan. Nilai-nilai tradisional seperti harmoni dalam kontras dan variasi mempengaruhi masakan ini secara signifikan. Penggunaan bumbu khas seperti cabai, bubuk cabai, lada Sichuan, jahe, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya memberikan rasa pedas, gurih, dan kaya akan rasa yang menjadi ciri khas masakan Sichuan. Pertumbuhan pesat Kota Madia juga menjadi pendorong utama bagi perbaikan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Pembangunan jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi umum telah mengalami perkembangan besar untuk memfasilitasi mobilitas yang lebih lancar dan efisien bagi penduduk Chongqing. Ini mencerminkan komitmen pemerintah setempat dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui penyediaan akses transportasi yang baik. Dengan begitu, evolusi transportasi di Chongqing setelah tahun 1949 tidak hanya mencerminkan perubahan dari sarana tradisional ke sarana modern, tetapi juga menunjukkan bagaimana pembangunan infrastruktur transportasi mengikuti pertumbuhan Kota Madia yang pesat. Transformasi ini telah membawa manfaat besar bagi penduduk Chongqing dalam hal mobilitas dan konektivitas kota secara keseluruhan. Pada awal abad ke-21, peningkatan dramatis jumlah kendaraan bermotor dan lalu lintas kendaraan terjadi di jalan-jalan Chongqing menyusul keberadaan sepeda yang masih umum digunakan. Kota ini mulai mengembangkan sistem angkutan kereta api dengan jalur pertamanya dibuka pada tahun 2005. Transformasi signifikan dalam Masjid di Kota Chongqing Terdapat beberapa masjid di Kota Chongqing, salah satunya yang terletak di sisi Tianfu Square. Masih ada masjid lainnya di kota ini yang menjadi tempat ibadah bagi umat muslim. Masjid Chongqing Yang merupakan salah satu masjid terbesar dan terkenal di Kota Chongqing, Cina. Masjid ini terletak di Kota Chongqing dan berdekatan dengan Tianfu Square yang merupakan alun-alun pusat Kota Chengdu. Masjid Chongqing adalah sebuah masjid yang terletak di Jalan Renmin, Distrik Yuzhong, Chongqing. Masjid ini memiliki letak strategis dekat dengan pusat kota sehingga mudah diakses oleh umat muslim di Chongqing. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Chongqing yang dibangun pada akhir abad ke-19. Arsitektur Masjid Chongqing menggabungkan gaya tradisional Cina dan Arab dengan atap berwarna hijau yang khas. Bangunan masjid terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk ruang utama untuk salat, tempat wudhu, dan menara adzan. Selain digunakan untuk ibadah salat lima waktu, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan masyarakat muslim setempat dengan fasilitas seperti perpustakaan, sekolah, dan tempat belajar al-Hur'an. Masjid Chongqing juga menarik bagi wisatawan yang ingin mempelajari budaya Islam di Cina. Dengan lokasinya yang berdekatan dengan Tianfu Square, Masjid Chongqing menjadi salah satu ikon keberagaman dan toleransi di kota Chongqing, Cina. Masjid ini menjadi tempat penting bagi umat muslim di Chongqing untuk beribadah dan menjalankan kegiatan keagamaan, serta sebagai tempat untuk memperkenalkan budaya Islam kepada masyarakat luas. Kota Chongqing juga memiliki makanan halal yang tersedia, sehingga bagi wisatawan muslim, mereka dapat menemukan pilihan kuliner yang sesuai dengan kebutuhan diet mereka di sana. Selanjutnya mari kita jelajahi delapan tempat menarik yang wajib kamu kunjungi di Chongqing. Satu, keindahan alam yang menakjubkan dan keajaiban geologi yang terpampang di tiga ngarai. Dengan tebing-tebing curam yang menjulang tinggi, air sungai yang mengalir deras, dan pegunungan yang membingkai lembah-lembah, tiga ngarai menjadi tujuan wisata yang sangat populer di Cina. Selain panorama alam yang menakjubkan, tiga ngarai juga memiliki sejarah dan kebudayaan yang kaya, menjadikannya destinasi wisata yang sempurna bagi para pencinta alam dan sejarah. Dua, keunikan Hongyadong, yaitu kawasan bersejarah di tepi sungai Jialing yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan tradisional yang menempel pada lereng. Dengan arsitektur yang memukau dan jalan-jalan kecil yang berliku, pengunjung bisa merasakan suasana kuno dan tradisional yang khas Chongqing. Selain itu, lokasi ini juga menjadi tempat bertemunya seni, budaya, dan kuliner lokal, karena terdapat berbagai toko-toko seni dan kerajinan tangan serta restoran-restoran yang menyajikan hidangan khas daerah. Bagi para wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang autentik dan seru, Hongyadong adalah destinasi yang sempurna untuk dikunjungi. Tiga, keunikan Cikiko Ancien Town terletak pada statusnya sebagai kota kuno yang mempertahankan warisan sejarah yang kaya. Dengan bangunan-bangunan tradisional yang terawat dengan baik, toko-toko suvenir yang menarik, dan aroma makanan yang memikat, pengunjung dapat menikmati pengalaman yang mengangkat keindahan budaya dan sejarah lokal. Melalui jelajah lorong-lorong sempit yang dipenuhi dengan kehidupan lokal, para wisatawan dapat merasakan keramahan masyarakat setempat dan memahami lebih dalam tentang kehidupan dan tradisi di Cikiko. Dengan suasana yang autentik dan pesona kuno yang terasa di setiap sudut, Cikiko adalah tempat yang sempurna untuk menggali kekayaan sejarah dan budaya Cina. Lima Jiefangbei Pedestrian Street adalah pusat perbelanjaan dan kehidupan malam yang sangat populer di Chongqing. Dikenal dengan toko-toko bermerek, restoran mewah, dan hiburan jalanan yang menyenangkan, jalan ini menjadi magnet bagi turis lokal maupun manca negara. Di sini, pengunjung dapat merasakan getaran dan kehidupan kota yang sibuk dengan langit-langit yang dipenuhi gemerlapnya cahaya kota. Jalan ini menawarkan pengalaman berbelanja yang lengkap dengan beragam merek ternama dan barang-barang fashion terkini. Selain itu, para pengunjung juga dapat menikmati berbagai hidangan lezat di restoran-restoran mewah atau menjelajahi hiburan jalanan yang menarik. Dengan atmosfer yang hidup dan penuh energi, Jiefangbei Pedestrian Street menjadi tempat yang menarik untuk menjelajahi kehidupan malam dan budaya urban di Chongqing. Enam Dazu Rock Charfings adalah pilihan yang sempurna bagi mereka yang mencari suasana budaya yang kental di Chongqing. Terletak di luar pusat kota, situs ini menampilkan ribuan patung dan ukiran Buddha yang indah, dan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Para pengunjung dapat menyaksikan keindahan dan kekuatan seni dari zaman kuno yang tetap mempesona hingga hari ini. Ukiran batu kuno di Dazu Rock Charfings mencerminkan kemegahan dan keindahan seni rupa Buddha pada masa itu dengan detail yang menakjubkan dan ekspresi yang mendalam. Berkunjung ke situs ini akan membawa pengalaman spiritual dan estetika yang mendalam, serta memberikan wawasan tentang kekayaan budaya dan sejarah Cina kuno yang terpelihara dengan baik di tempat ini. Dazu Rock Charfings adalah destinasi yang memukau bagi para pecinta seni, sejarah, dan budaya yang ingin menyaksikan pesona karya seni kuno yang menginspirasi. 7. Chongqing Zoo adalah destinasi yang sempurna bagi pecinta hewan dan alam. Zoo ini memiliki koleksi hewan yang beragam, termasuk panda raksasa yang terkenal, yang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang ada di sini, sehingga memberikan pengalaman yang mendidik dan menghibur untuk semua usia. Berkunjung ke Chongqing Zoo tidak hanya memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai jenis hewan yang menarik, tetapi juga memungkinkan pengunjung untuk belajar lebih banyak tentang spesies-spesies tersebut dan pentingnya pelestarian lingkungan. Selain itu, Zoo ini juga merupakan tempat yang ideal untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dan teman-teman, sambil menyaksikan keajaiban alam yang ada di sekitar kita. Chongqing Zoo merupakan destinasi yang cocok bagi mereka yang ingin menghabiskan waktu bersama hewan-hewan yang mengagumkan dan menikmati keindahan alam dengan cara yang edukatif dan menyenangkan. Yangtze River Cablewai adalah salah satu atraksi terkenal di Chongqing yang menawarkan pengalaman unik melintasi sungai Yangtze dengan menggunakan jembatan gantung yang megah. Dengan melewati sungai ini, pengunjung akan disuguhi pemandangan spektakuler kota Chongqing dari ketinggian yang menakjubkan, memberikan momen tak terlupakan selama perjalanan. Sensasi petualangan dan keindahan alam yang luar biasa dapat dirasakan saat menaiki kabin gantung ini. Pengunjung akan merasakan cengkeraman adrenalien saat melintasi sungai dengan ketinggian yang mengagumkan, sambil menikmati panorama kota yang cantik dari atas. Pengalaman menaiki Yangtze River Cablewai akan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat Chongqing dari perspektif yang berbeda dan mengapresiasi keindahan alam serta arsitektur yang menawan di sepanjang sungai Yangtze. Chongqing Natural History Museum adalah destinasi terakhir namun tidak kalah pentingnya di Chongqing. Museum ini merupakan tempat yang sempurna untuk memahami sejarah dan budaya kota ini. Dengan koleksi seni dan artefak yang kaya, museum ini memberikan wawasan yang mendalam tentang warisan budaya dan sejarah yang kaya di Chongqing. Melalui perjalanan melalui masa lalu kota ini di Chongqing Natural History Museum, pengunjung dapat memahami dan menghargai identitas unik kota ini dengan lebih dalam. Artefak dan eksibisi di museum ini menyajikan informasi yang berharga tentang perkembangan sejarah, kehidupan sehari-hari, seni, dan budaya masyarakat Chongqing dari masa lampau. Pengalaman berkunjung ke museum ini akan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat bagaimana warisan sejarah dan budaya telah membentuk identitas kota ini dan masyarakatnya. Chongqing Natural History Museum adalah tempat yang ideal bagi mereka yang ingin mendalami sejarah dan budaya kota Chongqing, serta menghargai kekayaan warisan yang terpelihara dengan baik di museum ini. Itu adalah tempat yang tepat untuk belajar, merenung, dan memahami lebih dalam tentang akar budaya dan identitas kota yang menarik ini. Dengan keindahan alam yang memukau, warisan budaya yang kaya, dan kehidupan kota yang dinamis, Chongqing menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Itulah akhir dari perjalanan kita di kota Chongqing. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa dan selamat tinggal. Terima kasih telah menonton.